Asam urat itu, saya ingatkan Bu, jangan nyalahin makanannya. Asam urat itu terjadi karena proses ginjal yang tidak bisa membuang, atau proses perombangan di usus yang tidak benar, atau masalah pembentukan purin di dalam tubuh. Terus bagaimana ada orang yang sudah sakit asam urat? Berarti makanannya harus diperhatikan. Ya Bu, ya? Kalau Ibu pakai obat-obatan, sifatnya memang nurunin asam urat betul. Tetapi obat alopurinol berisiko menyebabkan kerusakan pada ginjal. Jadi hati-hati penggunaan alopurinol. Mendingan obat alami yang terbaik untuk membuang asam urat yang paling sederhana dan ada di bumbu dapur adalah daun salam. Tapi saya ingatkan, daun salam bikin tensi turun, daun salam bikin burah turun. Bagaimana kok kalau seandainya saya sakit asam urat, tetapi tensi saya rendah? Rebus daun salamnya pakai garam. Jadi biar pensinya, biar stabil. Buah apa yang paling bagus untuk asam urat? Buah sirsat dan apok. Terus makanannya bagaimana? Batas si purin. Apa purin, Bu? Seafood. Paling besar ini. Ayam, daging, jeruan, telur. Terus makan apa, dong? Ditu kan? Ikan. Ikannya. Ikan. Tawar. Itu lebih bagus. Dan jangan makan yang hijau-hijau tua. Karena itu tinggi purin. Terus makan sayurnya apa, dong? Waw telur. Kentang. Terong, oyong, labu siung, labu kuning, jagung, sawi putih. Sampai apal saya. Kayak tukang sayur saya jadi. Terus makan ya. Jadi itu kok pantangannya dijalankan terus kemudian minum yang banyak. Supaya biar terbuang. Karena kalau tidak nanti ngendap timbul yang namanya topus. Topus itu asam urat yang ngembak. Jadi ngeras gitu. Dan itu beresiko. Ya, Bu, ya. Jadi intinya batasi mulut kita. Karena tercuma pakai obat. Kalau makanannya tidak dibenarkan. Diet rendah purin. Ya. Hindali alkohol dan yang mengandung panas. Ya. Contohnya tape itu jadi menghambat pengeluaran. Lemak pun juga terjadi penghambatan pengeluaran. Maka itu kenapa orang-orang yang gemuk itu lebih mudah terkena asam urat. Ketimbang orang-orang yang kurus. Karena lemak menghambat pengeluaran asam urat. Gitu ya, Bu. Jadi minyak santan tolong dibatasi. Lepas. Ketimbang orang-orang yang kurus. Ketimbang orang-orang yang kurus. selamat menikmati